Setelah mogok 3 hari, lalu harga tempe dan tahu naik Rp. 1.000. Terlihat sederhana ya, cuma naik Rp. 1.000 kok. Tapi jangan salah, saat ini musim hujan, harga-harga bahan pokok pun sedang naik. Harga cabai, harga bawang, harga telur, harga ayam, semua sedang naik. Halo Sobat, kembali lagi dalam program di Editors Media Indonesia. Tiga hari pertama di awal tahun ini, publik tanah air sempat dihebohkan dengan menghilangnya tempe dan tahu di pasaran. Usut punya usut, ternyata sekitar 5.000 pelaku usaha kecil menengah UKM yang tergabung dalam Pusat Kooperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia atau Puskop TIDKI Jakarta menghentikan sementara proses produksi pada 1-3 Januari 2021. Sekretaris Puskop TIDKI Jakarta, Handoko Mulyo, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap kenaikan harga bahan baku kedelai dari Rp. 7.200 per kilogram menjadi Rp. 9.200 per kilogram. Bukan hanya di Jakarta, aksi mogok pengusaha tahu dan tempe juga dilakukan di sentra produksi di Jawa Barat, di Jawa Tengah, dan juga di Jawa Timur. Kita harus membangun sebuah kamasan yang ekonomik skill. Nggak bisa kecil-kecil lagi. Sebab itu kenapa saya dorong food estate ini harus diselesaikan. Karena ini akan menjadi contoh. Nanti kalau ini benar, bisa dijadikan contoh. Semua provinsi sudah datang, kopi saja. Kenapa kita, petani kita tidak mau tanam? Karena harganya kalah dengan yang kedelai impor. Kalau petani suruh menjual dengan harga yang impor, ini harga pokok produksinya enggak nutup. Sehingga harus dalam jumlah yang besar agar harganya bisa melawan yang harga impor. Puskopti mengimbau kepada seluruh anggota untuk menaikkan harga jual tempe dan tahu minimal 20% dari harga awal untuk mengantisipasi kerugian. Sesuai janjinya, tempe dan tahu memang hanya menghilang 3 hari. Pada Senin 4 Januari 2021, kita sudah menemukan tempe dan tahu lagi di pasaran. Rata-rata harganya naik Rp. 1.000 per buah. Ada juga produsen tempe dan tahu yang tidak menaikkan harga produk. Hanya ukurannya saja yang lebih kecil. Contohnya di tukang sayur di wilayah Jakarta, tempe yang sebelumnya seharga Rp. 6.000 per buah kini naik menjadi Rp. 7.000 per buah. Sementara harga sebungkus tahu yang isinya 10, yang mulainya di Rp. 5.000 kini naik menjadi Rp. 6.000 per bungkus. Setelah mogok 3 hari, lalu harga tempe dan tahu naik Rp. 1.000. Terlihat sederhana ya, cuma naik Rp. 1.000 kok. Tapi jangan salah, saat ini musim hujan, harga-harga bahan pokok pun sedang naik. Harga cabai, harga bawang, harga telur, harga ayam, semua sedang naik. Lalu benarkah masalah tempe tahu hanya soal harga jualnya yang naik Rp. 1.000? Tentu saja tidak. Kenaikan harga bahan pokok tempe yaitu kedelai dari semula di kisaran Rp. 6.000 hingga Rp. 7.000 per kilogram menjadi Rp. 9.000 hingga Rp. 9.500 per kilogram menjadi pukulan berat bagi para perajin tahu dan tempe. Mereka pun harus bersiasat supaya dapat bertahan dan terus berproduksi. Mungkin banyak orang akan bilang tinggal menaikkan harga sesuai dengan melonjaknya harga kedelai. Tetapi bagi para perajin tempe, tidak sesederhana itu. Sebab jika harga tempe dinaikkan sesuai dengan harga kedelai, tidak ada yang mau beli. Para perajin tempe tidak ingin serta-merta menaikkan harga karena naiknya harga sangat berpengaruh pada pembeli. Para perajin pun bilang, kenaikan harga kedelai ini juga harus disiasati bukan hanya tempe bisa diproduksi, tetapi bagaimana tetap mempertahankan adanya laba. Para perajin mengakui dengan kenaikan harga kedelai, penurunan laba sudah terjadi dari 20% hingga 40%. Contohnya, jika awalnya perajin bisa mendapatkan untung 50 ribu rupiah, kini untungnya tidak seberapa, hanya 30 ribu atau 20 ribu rupiah. Tapi mereka tidak punya pilihan lain untuk tetap bertahan dan memproduksi tempe. Masalah tempe dan tahu di tanah air terjadi karena bahan baku utamanya, yaitu kedelai, notabene 80%nya adalah impor. Sementara kedelai lokal hanya mampu memenuhi 20% dari total kebutuhan produksi. Indonesia memang telah lama berada dalam posisi sebagai negara pengimpor kedelai. Indonesia menjadi pesakitan dalam urusan kedelai. Rendahnya angka produksi dalam negeri tidak mampu mengimbangi kebutuhan bahan baku tempe tahu. Di sisi lain, harga kedelai luar negeri jauh lebih murah. Data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan impor kedelai Indonesia sepanjang semester 1 2020 mencapai 1,27 juta ton. Sebanyak 1,14 juta ton berasal dari Amerika. Sementara itu, jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, impor kedelai mencapai 2,67 juta ton pada 2017, 2,58 ton pada 2018, dan 2,67 ton pada 2019. Guru Besar Institut Pertanian Bogor atau IPB yang sekaligus Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia Perhepi, Hermanto Siregar, menjelaskan permasalahan harga kedelai saat ini disebabkan kedelai juga tengah diminati Tiongkok. Hal itu membuat kurangnya pasokan kedelai ke dalam negeri. Dari dulu, kita memang lebih banyak impor. 70 persen, bahkan 80 persen itu impor. Jadi produksinya makin lama makin sedikit. Sementara penduduk kita makin lama makin banyak. Ungkap Hermanto. Dia menyebutkan, produksi kedelai dari para petani Indonesia saat ini hanya mencapai 400 ribu ton per tahun. Hal itu berbanding terbalik dengan zaman order baru. Ketika Indonesia mampu memproduksi kedelai, sampai 1,2 juta ton per tahun. Keuntungan dari petani untuk menanam kedelai itu hanya pas-pasan. Jadi petani lebih suka menanam padi dan jagung. Selain itu, kedelai impor itu punya harga yang lebih murah. Kalau harga tinggi, pengusaha, tahu dan tempeh gak mau beli. Jadi impor saja mereka dari Amerika dan Brazil, kata Hermanto. Selain harga yang lebih murah, Hermanto menegaskan, pengusaha tahu dan tempeh lebih senang dengan kedelai impor karena kualitas kedelai yang bagus. Hal ini berbanding terbalik dengan kedelai dalam negeri yang dikatakannya tidak konsisten. Karena itu, menurutnya, pemerintah harus meningkatkan produktivitas kedelai. Kementerian Pertanian dipandangnya harus mendorong petani untuk menggunakan varietes kedelai yang memiliki produktivitas tinggi. Kalau di luar negeri, itu 4 sampai 5 ton per hektare produksi kedelainya. Dalam negeri itu hanya 1 sampai 2 ton per hektare. Jadi bagaimana kita bisa bersaing? Jika menilai kembali masalah tempeh dan tahu di tanyang air, ternyata masalahnya cukup kompleks. Pertama, pengusaha tahu dan tempeh yang rata-rata UKM stop produksi 3 hari karena harga bahan baku kedelai impor naik dari 7.200 per kilogram menjadi 9.200 per kilogram. Akibatnya, mau tidak mau, harga tempeh dan tahu dinaikkan. Sementara margin keuntungan semakin menipis. Kedua, mengapa kedelai yang kebutuhannya sangat besar di dalam negeri 80 persennya harus impor? Ternyata karena kualitas kedelai dalam negeri tidak sebagus ke kualitas kedelai impor. Kualitasnya tidak konsisten karena terpengaruh musim dan rotasi masa tanam. Ketiga, menjadi petani kedelai dalam negeri untungnya juga pas-pasan. Lebih baik mereka menanam padi atau jagung yang lebih jelas keuntungannya. Jika tidak menguntungkan, ya mengapa mereka menanam kedelai? Kita tahu, masalah harga kedelai impor naik bukan cuma sekali terjadi tahun ini. Pada tahun 2013 pun hal terupat pernah terjadi. Harga kedelai impor naik. Perajin tempe tahu menjerit. Mereka stop produksi. Lalu solusinya gimana? Pada berita media Indonesia 12 Januari 2020, 1 juta hektare menuju suas pada kedelai. Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mencari lahan yang luas untuk dijadikan pusat lokasi pengembangan kedelai. Presiden ingin persoalan yang terkait dengan tahu dan tempe tidak kembali terulang. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, kebutuhan kedelai di tanah air mencapai 2,8 juta ton per tahun. Adapun produksi dalam negeri hanya mampu berkisar 300 ribu sampai 400 ribu ton per tahun. Artinya ada 2,5 juta ton yang harus dilatangkan dari luar negeri. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengengkapkan dalam menindaklanjuti arahan Presiden, Kementerian Pertanian telah melakukan terobosan melalui pembangunan kawasan pertanian skala luas atau food estate termasuk program korporasi pertanian di enam provinsi serta memperluas areal tanam. Presiden sudah memerintahkan budidaya kedelai di lahan luas. Hal itu tentu tidak mudah untuk diwujudkan dengan omongan semata. Harus ada usaha di lapangan yang tidak sederhana dan tidak sebentar. Namun, dengan menyelesaikan masalah dari hulu hingga hilir, gejolak harga kedelai yang memusingkan perajin, pedagang, dan penikmat tempe bisa diakhiri. Bukan karena kita menolak diasosiasikan sebagai bangsa yang lembek seperti pernah dipidotokan Bung Karno pada 10 November 1965. Melainkan karena masalah tempe dan tahu menyokong hajat hidup orang banyak, dari hulu hingga hilirnya. Presiden Jokowi Dodo juga penggemar kelas berat tempe dan tahu. Memang sih, gak mungkin istana kesulitan mendapatkan tahu dan tempe. Tapi, Presiden Jokowi pastinya kesal mendapat informasi kalau makanan favoritnya menghilang dari pasaran dan harganya naik. Oh iya, jadi teringat pada kampanye pemilihan Presiden 2019. Sandiaga Uno yang berpasangan dengan Prabowo-Subianto pernah menganalogikan mahalnya harga tempe yang membuat tempe setipis ATM. Tapi sekarang gak tahu deh apa Sandiaga masih mau mengatakan seperti itu setelah menjadi menterinya Jokowi. Kita sering abai dengan persoalan kedelai dan baru terhenyak ketika keberadaan tempe menghilang dari pasaran. Kedelai menjadi masalah laten yang tak kunyung usai. Padahal tempe adalah makanan utama bangsa Indonesia. Pertanyaannya, masih layakkah Indonesia mengklaim sebagai bangsa asal mula tempe? Nanti tempe diklaim negara lain terus marah.